Inilah material batu dan lumpur yang dibawa banjir dan menutup jalan pengumpul antar dusun Getos dan Lurah, di Sawano Didi Kulon, Kejabatan Ngati Rojo Pajitan, Jawa Timur, Rabu Pagi. Material longsoran berasal dari gunung belgantung di desa Sempat, dengan ketinggian sekitar 50 meter yang lusar pada pukul 18.30 BIP selesai petang kemarin. Akibatnya, warga yang akan melintas dari dua arah terpaksa putar balik karena derasnya aliran material longsoran. Sementara, akibat bencana tersebut, saat ini terdapat sekitar 117 warga yang mengusir kembali dusun. Mereka mengusir karena khawatir material longsor akan melewati kawasan pemeginan penduduk. Kemarin baru habis mengaklipkan, kita langsung makan ya. Terus makan belum selesai, terdengar suara gemuruh yang sangat seperti pesawat. Terus kita langsung meninggalkan rumah, langsung masuk ke sini. Berarti ini sementara mengusir di sini? Iya. Sejak kemarin ya? Sejak semalam. Semalam ya? Sementara saat ini, PPBD Pacitan bersama dengan perangkat desa sepat masih berada di tempat pengungsian sementara. Mereka juga menyerahkan sejumlah bantuan bahan pokok kepada masyarakat selama di pengungsian. Mulainya pukul 6 tadi malam, yaitu dari pipir banyak yang kentungan mas, memukul kentungan dan suaranya itu gemburuh sama batu-batu yang longsor itu. Jadi para warga langsung mengusir di lokasi ini mas. Ya sekitar warga yang kemarin, ya tadi malam itu mengusir di sini, ada 117 orang tadi malam. Warga dosis ini semua ya? Iya mas. Sama ini mas, tetangga sini. Ini, 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 yang sebelah sini, itu ya juga ikut terdampak tanah longsor itu. Kenapa pak mereka, warga ini harus mengusir pak? Karena terdengar suara gemuruh itu terjadi ketakutan mas. Ketakutan sama longsornya tanah itu. Itu bersamaan dengan batu yang sangat besar-besar. Saat ini, warga Dimita selalu waspada karena longsoran susulan masih berpotensi terjadi seiring hujan deras yang membuyur wilayah Kabupaten Pajitan. Edwin Yaji, CTV, Pajitan.